Halo semuanya, selamat pagi buat kalian yang sedang nonton materi yang berjudul Pengantar Sejarah dan ini adalah bab 1 dimana kita akan bahas dulu apa sih pengertian sejarah oleh saya, Rahma Mayasa Rohnor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sejarah itu tidak hanya berarti asal-usul, keturunan dan silsilah aja tapi dia juga berarti peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan ilmu mengenai sejarah itu adalah suatu pengetahuan tentang kejadian dan peristiwa tersebut nah ini ya, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau dan dari pengertian umum, kayak gitu nah, jika peristiwa tersebut adalah kajian yang bersifat ilmiah, maka artinya dia harus didukung oleh sejumlah bukti tulisan maupun fosil artefak maupun bukti pendukung lainnya dan karena dia juga merupakan suatu ilmu pengetahuan maka dia harus mempunyai metodologi pada penelitian kebenaran dari sejarah itu nah, bagaimana sih peran kita dalam sejarah kita sebagai manusia jadi, karena memang sejarah itu objeknya terutama dalam manusia sehingga manusia dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan dengan kata lain sejarah itu adalah sejarahnya manusia gitu ya jadi tidak bisa dipisahkan karena manusia itu merupakan penggerak dari sejarah dan karena peristiwa yang dikaji dalam sejarah itu pun adalah peristiwa yang terkait dengan manusia artinya yang dilakukan oleh manusia nah, itu bisa berwujud sebagai suatu pikiran perasaan dan tindakan manusia pada masa lampau yang akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia di kehidupan selanjutnya dan manusialah yang berperan sebagai pencipta sejarah perlaku penutur dan juga sumber sejarah karena seperti sekarang yang menuturkan sejarah dan juga yang sumber yang diambil itu pasti adalah manusia selain ada bukti-bukti benda-benda tapi benda-benda itu pun adalah hasil karya manusia pada masa lampau dan hal ini itu dimungkinkan karena manusia memiliki rasio atau akal budi jadi kita punya pikiran yang bisa kita gunakan untuk mengingat merefleksikan pengalaman hidupnya serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata untuk perkembangan di masa selanjutnya dan inilah memang esensi dari manusia yang membedakan kita dengan hewan adalah kemampuan kita berpikir dan juga kemampuan kita berempati sehingga kenapa sejarah itu hanya dimiliki oleh manusia saja karena itu tadi akal budi dan rasio oke jadi teman-teman sebelum saya lanjutkan perlu saya ingatkan kalau nanti di bab 10 ada latihan soal-soal yang mengandung materi dari yang kan kita jelaskan dari bab 1 sampai 9 jadi kalian harus stay tune ya dan perhatikan baik-baik oke setelah kita mempelajari mengenai peran manusia kita pelajari mengenai peran lingkungan ya jadi selain manusia memang manusia sebagai penggerak atau pencipta sejarah tapi lingkungan alam itu ikut mempengaruhi sejarah manusia contohnya seperti keadaan alam kemudian iklim kemudian kandungan sumber daya alam terus bencana-bencana alam itu bisa saja menjadi suatu hal yang mempengaruhi sejarah manusia contohnya di Indonesia iklimnya tropis tanahnya subur serta airnya banyak sumber airnya jadi corak kehidupan manusia itu seperti mata pencarian kepercayaan dan lain-lain itu sangat beragam selain itu pengaruh lingkungan alam terhadap sejarah manusia itu juga tampak dalam seperti bencana alam contohnya adalah letusan gunung Tambora yang menghancurkan kerajaan Bima di pulau Sumba jadi hilangnya peradaban disitu karena musibah tertentu tapi faktanya manusia itu kita bisa mengatasi atau kita bisa overcome dampak-dampak merusak dari musibah-musibah yang mungkin kalau kita kalau kita teliti akar dari masalah musibah seperti banjir kayak gitu-gitu itu kan memang manusia memiliki andil dalam terjadinya bencana alam seperti itu tapi kita bisa overcome kita selalu bisa mengatasi dan selalu kembali lagi dari dampak merusak dari bencana alam jadi lingkungan alam itu tidak menentukan gerak sejarah manusia tapi hanya mempengaruhi sejarah manusia saja tapi tidak menentukan geraknya konsep ruang dan waktu sejarah jadi manusia ruang dan waktu itu tidak dapat dipisahkan di berbagai studiapun dimanapun kita berada kita pasti terikat pada ruang dan waktu dan setiap peristiwa sejarah yang dialami di masa lampau itu juga berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu jadi konsep ruang sudah jelas ya jadi semua peristiwa itu pasti terjadi dalam lokasi tertentu dan adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah itu menjadi nyata selain itu juga memungkinkan orang untuk membuat suatu kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempatnya kemudian tentang waktu konsep waktu konsep waktu itu merupakan konsep yang sangat penting dalam sejarah sebab perjalanan hidup manusia itu tidak dapat dilepaskan dari waktu sejarah itu bukan merupakan masa yang final tapi masih proses dan dia terus berjalan hingga masa kini dan hingga masa yang akan datang dari sini kita timbul kesinambungan artinya masa lalu mempunyai hubungan dengan masa lalu sekarang dan masa datang jadi terdapat suatu kesinambungan antara ketiga waktu itu karena adanya konsep waktu dan sejarah memiliki beberapa sifat ilmu yang pertama adalah diakronis artinya di sini topik yang dibahas di dalamnya itu adalah peristiwa yang melintasi perjalanan waktu mulai dari masa lalu sekarang dan masa datang jadi peristiwa yang dialami manusia itu bersifat dinamis dan bukan statis jadi dinamis itu bergerak artinya kalau statis itu artinya adalah berhenti jadi peristiwa masa lalu itu disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya atau peristiwa yang terjadi yang mendahului peristiwa tersebut sifat yang kedua adalah ideografis artinya sejarah itu selalu menggambarkan menceritakan dan memaparkan sesuatu yang unik dan sekali terjadi walaupun memang kita bisa katakan ya peristiwa yang terjadi di masa lampau itu memang dia sejarah tapi untuk peristiwa itu dicatat dan dibuktikan dengan benda-benda tertentu itu harus peristiwa yang unik agar peristiwa itu bisa kita tuturkan dan memberikan dampak terhadap masa kini dan masa depan kemudian sifat yang ketiga adalah verifikatif artinya disini hasil penelitian dalam sejarah itu dapat diuji oleh siapapun terutama bagi orang yang mengerti dengan baik peristiwa sejarah karena sifatnya yang dinamis artinya ilmu pengetahuan itu dapat diuji berulang kali dan kebenaran itu bersifat sementara dan diverifikasi secara berulang yang terakhir sifatnya adalah empiris jadi sejarah itu tergantung pada pengalaman manusia dan pengalaman manusia itu direkam oleh para ahli sehingga diperoleh suatu fakta yang didukung oleh bukti-bukti nah fakta ini layman diinterpresasi dan kemudian muncul tulisan sebagai suatu sejarah nah untuk pengertian sejarah tadi meliputi pengertian sejarah itu sendiri kemudian manusia berperan dalam sejarah kemudian lingkungan yang berperan dalam sejarah dan konsep ruang dan waktu dan yang terakhir tadi adalah sifat ilmu dari sejarah itu sudah saya jelaskan cukup sampai disini nanti di bab kedua kita akan membahas bagaimana sejarah sebagai suatu peristiwa kisah ilmu dan juga seni untuk itu langsung aja kalian klik jadi sebenarnya kalian cukup play playlist aja jadi gak perlu klik next next pakai playlist itu aja udah urut sesuai bab-bab yang tercantum di materi ini jadi kalian tinggal mendengarkan aja oke dan terima kasih udah stay tune sampai sini kita ketemu lagi di bab selanjutnya oke ciao ciao selamat menikmati selamat menikmati